kita akan melanjutkan cara membuat tombol nomor 123 pada flash banner yang sudah kita buat seperti ini ini pada 48 frame per second ada 5 slide ini selanjutnya kita menuju kepada slide 1 yang masih terbuka kita kunci terlebih dahulu seperti ini kemudian klik pada slide kelima satu kali saja kemudian kita insert layer kita rename disini dengan nama buttons kita enter selanjutnya kita akan membuat suatu rectangle arahkan pada tool sini kita pilih rectangle kemudian pada property disini jika sebelumnya 0 silahkan ganti menjadi 5 kemudian buatlah rectangle bisa lepas disini kemudian disini jika kita masih ada tanda plus kita pada move tool ya klik selection tool sehingga bila mana kita bisa arahkan seperti ini ini sudah terpilih dan ini kalau lepas ya kita ulangi seperti ini anda bisa merubah dengan cara melakukan double click pada warna-warna sesuai dengan yang anda inginkan demikian juga untuk border nya disini anda bisa ubah seperti ini sehingga hasilnya seperti ini terlihat ini adalah button yang pertama dimana kita memerlukan 5 maaf memerlukan 5 button dengan ukuran seperti ini langkah selanjutnya pada button terpilih seperti ini selanjutnya kita membuat simbol baru convert to symbol jika sebelumnya anda move clip pastikan disini terpilih pada button kemudian sini kita namai dengan button 1 klik ok kita double click pada button ini sehingga terbentuk suatu layer baru dengan nama layer 1 kita lihat di atas disini ada keyframe ada 4 up, over, down, down, hit selanjutnya kita klik pada over klik kanan insert keyframe kemudian anda bisa mengganti dengan frame yang kedua dengan cara klik seperti ini kita ubah sebagai misal lebih lembut seperti ini demikian terlihat kemudian pada keyframe down kita klik sini insert keyframe lagi kita pilih kita ubah lagi untuk warna bisa kuning sehingga kalau kita lihat frame 1 frame 2 frame 3 sudah berubah berubah kita buat pada keyframe hit klik kanan insert keyframe disini kita bisa membuat pada keyframe hit dengan stroke color seperti ini kemudian untuk fill color nya misal merah selanjutnya kita klik scan 1 seperti ini kemudian kita perlu membuat suatu simbol button dalam seperti tertular gambar ini pada property kita beri nama dengan button 1 kita enter kita double klik pada button 1 hingga muncul seperti ini kemudian kita lock untuk layer 1 selanjutnya kita buat untuk layer 2 saat ini kita baru memiliki button 1 selanjutnya kita klik pada text tool arahkan pada sini kita beri angka nomor 1 kita rapikan kita bisa atur ukuran font lihat pada property di sini naikkan sebagai misal font 17 untuk warnanya kita pilih putih nomor 1 sudah kita bentuk kemudian klik pada selection tool dan kita bisa tengahkan rapikan terlihat di sini kembali ke second one di sini untuk button sudah terpilih button 1 pada library bisa dilihat seperti ini sebuah rectangle dengan nomor 1 kita akan membuat duplikat dari button 1 menjadi 12345 kita arahkan pada simbol button 1 klik kanan pilih duplicate kita kasih di sini button 2 type pada button kita klik ok lakukan hal yang sama duplikat kita pilih button 3 ok tambahkan lagi duplikat kita ganti 4 ok yang terakhir kita duplikat button ke 5 ok kemudian setelah kita melakukan duplikat button 1 2 3 4 5 kita drag ke sini untuk button 2 seperti ini lakukan silahkan bebas saja nanti kita atur agak rata nah di sini kita sekarang sudah memiliki 5 button tapi angkanya sama maka kita akan merubah satu persatu dari button ini kita lihat di sini untuk button 1 sudah kita namai dengan instant name button 1 dan pada instant ini juga button 1 kemudian pada ini button 2 ini masih belum kita namai ini button 3 button 4 button 5 kita klik sini untuk button 2 kemudian kita double klik kita ubah untuk textnya nomor 2 sudah kita buat selanjutnya kita klik scan 1 kita lakukan hal yang sama di sini double klik pada button ketiga double klik lagi kita ubah menjadi angka 3 sudah terbentuk scan 1 lagi arahkan pada button 4 double klik double klik lagi ganti nomor 4 seleksi tool sudah kita ubah klik scan 1 lagi yang terakhir double klik button 5 double klik lagi ganti angka 5 seleksi tool pilih scan 1 tombol 1 2 3 4 5 sudah kita buat sekarang kita drag seperti ini kemudian pada align kita pilih align top kita bisa drag dulu di sini kita lihat dari yang terpilih sini ini masih kurang sama untuk jaraknya maka kita arahkan pada line lagi di sini kita pilih horizontal center perubahannya seperti ini jaraknya renggang dan ini yang tidak kita perlukan maka kita undo saja kita kembali kepada align di sini kemudian uncheck distribute to state sudah tidak tercentrang kemudian di sini kita pilih kembali distribute horizontal center sehingga kita perhatikan 1 2 3 4 5 jaraknya sudah sama persis sekarang kita tempatkan button ini pada slideshow sebagai misal di sini saya pilih tengah bawah kita kita cek pada seleksi ini kita lihat button 1 pada intense name ini masih kosong kita buat dengan nama button 2 enter yang ketiga sama instaname kita ganti dengan button 3 lakukan hal yang sama untuk button 4 dan yang terakhir button 5 enter kita cek button 1 2 3 4 5 setelah kita membuat button 1 2 3 4 5 disini selanjutnya kita akan membuat suatu action dengan cara klik pada window kemudian pilih disini action atau S9 terlihat seperti ini kita geser dulu bisa boleh minimize kemudian klik pada scan sini ini kita geser ke atas boleh selanjutnya disini pada button ini layer kita lock dulu sekarang kita membuat layer baru yang akan kita namai dengan action double click action enter enter pada layer action ini kita lock oke kemudian kita buka untuk frame action pada angka satu sini silahkan anda ketik seperti ini button one titik add event listener dalam kurung buka most event titik klik koma button handle kita enter dua kali kemudian silahkan timpah text dengan seperti ini kurung buka tulis tulis event titik dua mouse i saya ulangi event titik dua kita pilih disini mouse event double klik jika setelah diarahkan ini tidak muncul maka kita arahkan pada button satu spasi dua kali ketik pada nomor satu dengan seperti ini kita lanjutkan ketik kemudian disini kita tulis void enter jangan lupa kita sesing terlebih dahulu kita pastikan sudah kita rename button 2 handler 2 3 3 button 4 handler 4 5 handle 5 kita save kita copy paste 2 ya ini 3 4 5 kita ubah disini 2 3 4 ini 5 go and play nya kita lihat pada skin bahwa untuk yang satu kan screen 1 keyframe 1 maka yang kedua kita cek terlebih dahulu ada pada keyframe keberapa keberapa kembali ke scan 1 kita drag disini untuk mengetahui pada slide kedua ini pada frame 60 perkalian perkalian maka kembali ke frame disini ini frame ke 60 120 180 kita naikkan ini berarti 180 ditambah 60 240 oke sudah kita buat 160 120 180 sama 250 kemudian kita saving untuk action nya ctrl s kita minimize untuk action dan disini kita kita tes movie seperti ini hasilnya mari kita cek pada slide kelima berubah 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 dan berubah Alhamdulillah Alhamdulillah selesai semoga bermanfaat semoga selesai m